Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 28, melanjutkan cerita sebelumnya 10 hari kemudian, Chu Woohen melirik Tan Yun dan berkata Tan Yun, jika kamu tidak mengerti alkimia, jangan biarkan orang tertawa terbahak-bahak di sini Saya menyarankan agar Anda berhenti memurnikan pil Dewa Tao, dan lihatlah bagaimana anak suci ini memurnikannya Kata Chu Woohen, memasukkan rumput leluhur Tong Wu ke dalam kuali Senyum ditarik di sudut mulut Tan Yun, bahkan tanpa melihat Chu Woohen, dia melambaikan tangannya, dan ratusan bahan obat di peralatan di sampingnya naik ke langit dan terbang ke kuali Hehehe, hanya dengan melihat gerakanmu yang anggun dan anggun, orang yang tidak tahu benar-benar menganggapmu hebat dalam alkimia Chu Woohen tersenyum malu Tan Yun mengerutkan kening, memandang Chu Woohen ke samping, dan berkata dengan ringan, apakah kamu idiot atau bodoh? Kamu tidak melihatnya, bukankah aku ingin memperhatikanmu? Begitu dia mengatakan ini, hidung Chu Woohen bengkok, Tan Yun, kamu sial Diam, Fang Zixi berkata dengan dingin, kalian berdua bertanding alkimia Jika kalian bertengkar lagi, kalian akan didiskualifikasi dari permainan alkimia Tuan Istana menenangkan amarahnya, murid itu tahu bahwa dia salah Chu Woohen menjawab dengan ketakutan, lalu berhenti berbicara dan mulai berkonsentrasi pada alkimia Waktu berlalu tanpa disadari, dan dalam sekejap mata, 200 ribu tahun lagi berlalu dalam barisan Dalam 200 ribu tahun ini, kecuali Xin Bing Suan, 8 senior, kakak perempuan, dan Dao Kun Hampir semua orang berhenti menonton Tan Yun Di mata semua orang, Tan Yun sedang bermain-main, karena Tan Yun selalu mengeluarkan suhu api yang ekstrim Dan tidak pernah menyesuaikan api Di mata semua orang, Tan Yun tidak mungkin memurnikan pil dewa Dao Karena di dunia leluhur, tidak ada yang selalu bisa menyesuaikan api secara ekstrim Dan masih memurnikan pil obat Bahkan leluhur domain bintang 4 seni tidak bisa Yang lebih tidak bisa berkata-kata adalah bahwa Tan Yun benar-benar duduk bersilah Melakukan dua hal dengan satu hati, membuat alkimia sambil melahap dewa langit dan bumi dengan gila-gilaan Jelas dia sedang berkultivasi Dalam benak hampir semua orang, Tan Yun sangat tidak tahu malu Mereka percaya bahwa tujuan Tan Yun bukanlah untuk menyempurnakan alkimia Tetapi untuk berlatih dengan bantuan formasi ruang waktu Oh, tidak ada pertunjukan Tidak ada pertunjukan lagi Kapan ini, anak ini masih berkultivasi Dao kun tampak kesepian Seolah-olah dia telah melihat domain bintang 4 seni dianeksasi Saudari sembilan Aku awalnya terpesona dengan Tan Yun Berfantasi tentang kemampuannya untuk membalikkan keadaan Mata Miao Kincin dipenuhi dengan air mata Tapi sekarang tampaknya domain bintang 4 seni kita benar-benar tidak dijamin Bukan hanya Miao Kincin yang sedih Tapi juga si Tong Hai dan juniornya Mata indah Sin Bingsuan berangsur-angsur basah Dan dia berbisik, kakak delapan Meskipun ada berbagai tanda bahwa Tan Yun akan gagal dalam alkimia Tapi Tapi untuk beberapa alasan Menatapnya Aku selalu merasa ada sesuatu yang besar terjadi-terjadi di hatiku Apa masalahnya? Miao Kincin berkomunikasi dengan Sin Bingsuan seperti nyamuk Aku merasa Sin Bingsuan berbisik Aku merasa dia sangat tenang Itu semacam ketenangan yang dipahami dengan baik dan sulit diatur Mungkinkah akan ada keajaiban? Miao Kincin menggelengkan kepalanya Saudari sembilan Kamu terlalu banyak berpikir Menurutku Tan Yun adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau Dia terlalu sombong Terlalu sombong itu buta dan bodoh Juga Saya curiga Tan Yun tahu dia tidak tahu bagaimana cara membuat alkimia Dia ingin berlatih di game ketiga Selain itu Selama 200 ribu tahun ini Mata kebanyakan orang tertuju pada Chu Wu Hen Karena semua orang menemukan bahwa Chu Wu Hen memasukkan bahan obat jauh lebih awal daripada Long Kui dan Liang Bufan Oleh karena itu Semua orang percaya bahwa Chu Wu Hen akan memimpin dalam menyelesaikan alkimia Pada saat ini, Chu Wu Hen memasukkan ratusan bahan obat ke dalam kuali Dan di disampingnya Hanya bahan obat terakhir yang tersisa Semua orang berbisik Jika saya tidak salah menebak Saudara Chu dari domain bintang manusia kita harus menyempurnakan pil tao terbaik Setelah Saudara Chu memimpin dalam menyempurnakan pil tao terbaik Yah Memang benar Setelah Saudara Chu menang Dia akan mendapat 50 poin kehormatan Tampaknya hasil akhir dari permainan alkimia adalah hasil imbang Antara domain bintang 4 seni dan domain bintang manusia kita Ketika para murid dari domain bintang manusia sedang berbicara Para murid dari domain bintang binatang Memandang Long Kui dan Liang Bufan Diam-diam berdoa kepada mereka berdua Pada saat ini Tan Yun telah melemparkan bahan obat terakhir ke dalam kuali pil Dan segera menutupi kuali tersebut Tan Yun terus melahap dewa langit dan bumi Dengan gila-gilaan dan mulai berlatih Di dalam formasi Tiga bulan lagi berlalu dalam sekejap Berdengung Segera Nafas yang kuat memenuhi tubuh Tan Yun Tan Yun tiba-tiba membuka matanya Mata bintangnya menunjukkan kegembiraan Dan tidak bisa menahan tawa Akhirnya menerobos ranah Dan dipromosikan keranah raja leluhur tingkat keempat Oke, bagus Saat Tan Yun bersemangat Tak terhitung banyaknya orang yang disambut dengan hinaan Pada saat yang sama Tan Yun menemukan bahwa Daokun di lantai enam menara menatap matanya Dengan kekecewaan dan ketidaksenangan yang mendalam Dari sorot matanya Tan Yun menduga bahwa pihak lain tidak percaya bahwa dia bisa memperbaiki pil tau sama sekali Dan tidak senang karena dia sedang berlatih retret saat ini Tan Yun menutup mata, perlahan bangkit, meregangkan pinggangnya Dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri Seharusnya sudah hampir selesai Segera, Tan Yun melambaikan tangan kanannya Dan mengendalikan api untuk terbang menjauh dari kuali Mengambang di kehampaan Tan Yun memandangi wakil istana dan berkata dengan hormat Kembalilah ke wakil penguasa istana Alkimia Junior telah berakhir Kamu dapat mengambil kembali api Kata-kata Tan Yun menyebabkan keributan di kerumunan lagi Oh, hebat Tan Yun benar-benar luar biasa Dia berhasil menyempurnakan begitu cepat Itu adalah tawa Hahaha, aku hanya tersenyum Jika dia bisa memurnikan pil tau Aku bisa minum air laut sisu Tiba-tiba, segala macam ejekan keras terdengar di seluruh lapangan Tan Yun, yang selalu terlihat tenang, tiba-tiba berbalik Menunjuk ke murid elit domain bintang manusia di bawah panggung Dan berkata dengan tegas Tutup mulutmu, jika tidak, kamu siap untuk minum air laut Kamu, ketika murid itu ingin berbicara Zulong berkata, tenang Seketika penonton terdiam Di antara isyarat Zulong Api asli naga leluhur yang tergantung di depan Tan Yun Membumbung tinggi ke udara dan menembus ke dalam mulutnya Zulong menatap Tan Yun dan berkata Tan Yun, karena kamu telah menyelesaikan alkimia Maka kamu sedang menunggu akhir dari permainan alkimia Junior patuh Tan Yun menjawab Duduk bersilah Memejamkan mata dan berkonsentrasi Tangannya tercetak di dadanya Dan dia mulai melahap esensi spiritual langit dan bumi lagi Bagi Tan Yun, ini adalah kesempatan langka untuk berkultivasi Dan dia harus berpacu dengan waktu untuk berkultivasi Dan tidak menyia-nyiakannya Waktu berlalu Dan setelah 30 ribu tahun dalam formasi Chu Woohen, yang duduk bersilah Membuka matanya dan berkata Wakil Tuan Istana, alkimia murid telah berakhir Ya, Zulong menjawab Dan mengambil api leluhur di depan Chu Woohen ke dalam mulutnya Chu Woohen melirik Tan Yun Dan berkata pada dirinya sendiri Aku pasti untuk menang Dia berasungsi Tan Yun tidak mungkin memperbaiki pil Dewa Tao Bahkan jika Liang Bu Fan dan Long Kui telah menyempurnakan pil Tao terbaik Dalam waktu 300 ribu tahun Menurut urutan waktu Di game ketiga dari permainan pil Woohen akan menjadi pemenangnya Melihat Chu Woohen menyelesaikan alkimia Long Kui dan Liang Bu Fan di platform merasakan tekanan besar Dahi kedua orang itu ditutupi butiran keringat Dan keringat itu mengikis seluruh tubuh mereka Keduanya berharap bahwa Chu Woohen akan membuat kesalahan Dalam memurnikan pil Tao Dan memurnikan pil Tao di bawah nilai terbaik Dengan cara ini Selama Anda memurnikan pil Tao terbaik Anda masih bisa menang Ketika Chu Woohen, Long Kui, dan Liang Bu Fan memikirkan satu sama lain Hal yang sama berlaku untuk semua senior dan murid dari domain bintang manusia dan domain bintang binatang Dan mereka memahami kebenaran ini Adapun Daokun, dia telah menerima takdirnya Dia sudah membuat rencana untuk meminta maaf kepada Tuhan di surga dengan kematian setelah kekalahan domain bintang seni Waktu berlalu, di tahun-tahun berikutnya Long Kui dan Liang Bu Fan tidak lagi bersemangat membuat alkimia dengan tergesa-gesa Karena mereka telah kehilangan waktu untuk Chu Woohen tepat waktu Mereka sempurna dalam kebenaran dan berhasil menyempurnakan produk terbaik pil Tao Segera, tiga hari sebelum batas waktu 300 ribu tahun Liang Bu Fan dan Long Kui bangkit Memandangi Zulong, dan dengan hormat berkata Wakil Tuan Istana, alkimia murid telah berakhir Ya, Zulong menanggapi Tanpa melihat gerakan apapun Dua api di bawah Kuali di depan keduanya melompat ke udara dan masuk ke mulutnya Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang duduk bersila Berhenti berbicara tentang langit dan bumi Membuka matanya, perlahan bangkit Dan Chu Woohen, Long Kui, dan Liang Bu Fan masing-masing berdiri di depan tripod pil mereka sendiri Titik Zulong tersenyum sambil membelai janggutnya, dan suara menembus lapangan bintang 300 ribu tahun telah berlalu dalam formasi, dan permainan alkimia telah berakhir Selanjutnya, mari kita saksikan hasil akhir dari permainan alkimia Menurut aturan, siapapun yang menyelesaikan alkimia terakhir, yang akan mulai memverifikasi Mendengar ini, semua orang menjadi tenang dan menatap Long Kui satu demi satu Long Kui, mulailah memeriksa pilnya Zulong mengumumkan Murid patuh, Long Kui melambaikan tangan kanannya, dan tutup Kuali terbang menjauh dari Kuali Segera, 12 sinar biru di Kuali terbang keluar, tergantung di kehampaan, dan berubah menjadi 12 pil biru Dan terlihat jelas bahwa pil ada janin meringkuk di dalam pil Oke, sangat bagus Zulong dan berkata, pertama-tama, wakil penguasa istana mengumumkan bahwa murid Long Kui adalah semua pil tau terbaik Kedua, tidak peduli apakah Long Kui bisa memenangkan game ketiga dari pencapaian alkimia Kita semua harus setuju bahwa dia jenius dalam alkimia Karena dalam keadaan normal, butuh 400 ribu tahun untuk menyempurnakan pil dewa tau terbaik Dan hanya butuh 300 ribu tahun untuk menyempurnakannya dengan sukses Berdasarkan ini saja, dia sudah menjadi naga dan burung Phoenix Kata-kata wakil istana telah diakui oleh semua senior dan murid dari wilayah tiga bintang Tentu saja, kecuali satu Orang ini adalah Tan Yun Zulong menatap Liang Bufan dan berkata, giliranmu Murid patuh, Liang Bufan membuka Kuali pil, dan segera, 12 pil tau terbang keluar dan tertahan dalam kehampaan 12 pil tau ini juga mengandung janin pil, yang berarti semuanya adalah kelas atas Wakil penguasa istana mengumumkan bahwa Liang Bufan, putra suci dari domain bintang binatang saya Juga menyempurnakan pil tau terbaik Zulong tersenyum, menurut aturan, pemenang sementara adalah Liang Bufan Selanjutnya, Chu Woohen mulai menguji pilnya Itu wakil kepala istana Chu Woohen membungkuk dan berdiri, berdiri dengan senyum kemenangan di wajahnya Dengan lambayan tangan kanannya, saat tutup Kuali terbang, mata semua orang tertuju pada Kuali Semua pemimpin senior dan murid dari domain bintang binatang, termasuk naga leluhur berkepala sembilan, mengharapkan Chu Woohen melakukan kesalahan Selama itu bukan yang terbaik, itu berarti permainan alkimia pertama dari domain bintang binatang sama dengan domain bintang empat seni Keluar Chu Woohen tersenyum, dan segera, 12 pil tau biru tua terbang keluar dari Kuali pil Di dalam setiap pil tau, ada janin pil seperti bayi yang meringkuk di dalamnya Melihat 12 pil tau, wajah tua Zulong ditarik ke bawah Senyum di wajah semua pemimpin dan murid berbintang binatang menghilang Di sisi lain, para pejabat senior dan murid dari domain bintang manusia tertawa terbahak-bahak Di lantai enam menara, dao Zee memandang ke samping ke arah dao Kian dan tersenyum Saudara muda kedua, sayang sekali, tampaknya murid domain bintang manusia saya memiliki keterampilan yang lebih baik daripada domain bintang binatang anda Jangan bangga padamu, dao Gan mendengus dingin, mari kita tunggu dan lihat, ada tiga pertandingan lagi yang akan datang Tidak selalu benar siapa yang kalah dan siapa yang menang Benarkah? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat Dao Zee dengan jijik, lihat Dao Kun, dengan ekspresi muram di wajahnya, tersenyum dan berkata Haha, lihatlah adik ketiga, meskipun Wu Hen memenangkan game ketiga, dia dan domain bintang empat seni anda hanya imbang Kamu seharusnya bahagia, kenapa kamu masih galak? Mendengar suara yang begitu keras, Dao Kun tiba-tiba berdiri dan berteriak Dao Zee, apakah kamu Diam, saat suara Fang Zixi terdengar seperti es, Dao Kun dan Dao Zee langsung terdiam Pada saat ini, Zulong menatap Tan Yun dan berkata, Tan Yun dari domain bintang empat seni, mulai menguji pilnya Generasi muda patuh, setelah Tan Yun menjawab, sebuah senyuman tergambar di sudut mulutnya Saat hendak membuka tripod, suara khawatir terdengar di telinganya, Tan Yun, apakah kamu yakin? Tan Yun menoleh ke belakang, tetapi melihat scene bingsuan, yang ditutupi kain kasa ungu, memandangnya dengan gelisah Tan Yun tersenyum sedikit dan melemparkan senyum meyakinkan padanya Segera, dengan lambayan tangan kanannya, kekuatan magis dilepaskan, dan tutup kuali terangkat Tan Yun tidak segera mengeluarkan obat dalam kuali Sebagai gantinya, dia melihat sekeliling para murid dari domain bintang manusia dan domain bintang binatang yang memandangnya dengan jijik Nada samarnya mengandung dominasi yang tak ada habisnya Sejak aku menaiki platform, kamu membenciku, mempermalukanku, mengejekku, dan mencemohku 300 ribu tahun, aku tidak pernah mengatakan apa-apa tentangmu, tapi Tan Yun berkata dengan suara nyaring, namun, hari ini aku memberitahumu, kamu tidak boleh menudingku, karena kamu tidak memenuhi syarat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!